Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafat TV? Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat kampus B Jakabaring Iwena dan Fatah, Palembang Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 Yang mana sekarang sedang berlangsung acara Global, Global and Local Raden Fatah University Festival on Academic and Cultural Internationalization Berikut liputannya Gravitasi Global, Global and Local Raden Fatah University Festival on Academic and Cultural Internationalization Kegiatan gravitasi dengan tema Global, Global and Local Raden Fatah University Festival on Academic and Cultural Internationalization Yang diselenggarakan di ruang auditorium rektorat lantai 4 kampus B Iwena dan Fatah, Palembang Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala PLI Iwena dan Fatah, Palembang Wakil Rektor 3 Iwena dan Fatah, Palembang Kepala Biro Iwena dan Fatah, Palembang Perwakilan Rektor dari PTKIN di Indonesia Direktur Kantor Internasional Universitas Pajajaran Mahasiswa internasional dari berbagai negara Seperti Pakistan, Afganistan, Malaysia, Sudan, dan lain-lain Serta para dosen dan mahasiswa Iwena dan Fatah, Palembang Acara gravitasi ini melakukan sejumlah kunjungan bersama mahasiswa internasional Dari berbagai negara untuk mengenal budaya yang ada di Palembang Agar kota Palembang ini, khususnya Wiraden Fatah, Palembang Bisa dikenal di kancah internasional Acara ini diisi dengan sharing session oleh Bapak Dr. Kasno Pamungkas SSM HUM Selaku Kepala Kantor Internasional Universitas Pajajaran Dan Profesor Dr. Maria Anityasari Tentang pentingnya internationalization Serta para participant melakukan kunjungan ke Museum Al-Quran Akbar Kunjungan ke Tenun Songket Tradisional Kunjungan ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Yang menjadi tuan rumah ASEAN Games tahun 2018 Serta kunjungan ke Jembatan Amfera Yang bersejarah sebagai ikonik kota Palembang Misusi Hertiafriani PHD Selaku Ketua PLI Wiraden Fatah, Palembang Mengatakan bahwa Acara gravitasi ini bertujuan untuk mengenalkan Wiraden Fatah, Palembang Terutama dengan peradaban Islam Melayu Dunia di Asia Untuk menuju target Wiraden Fatah, Palembang Ke kancah internasional Yaitu sebagai universitas yang unggul di Asia Tenggara Ya, terima kasih Acara gravitasi ini digagas oleh International Office Dunia di Patah, Palembang Dalam rangka pertemuan sharing ideal Sesama mahasiswa asing ya Dari berbagai perguruan tinggi Baik itu negeri Perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta Karena ada juga beberapa peserta juga dari perguruan tinggi swasta Dimana mereka mempunyai mahasiswa asing Dan mereka saling memperkenalkan diri ya Sesama mahasiswa asing Adanya silaturahmi seperti ini Di samping memperkenalkan diri juga Ada unsur culture-nya Perkenalkan budaya Karena antara mahasiswa asing Di satu perguruan tinggi Di beberapa perguruan tinggi umum ini Harus punya interkonektif juga ya Harus dihubungkan Apalagi mereka sesama Misalnya kayak Sudan Sesama Sudan ada beberapa orang Sehingga mereka tidak merasa kesepian gitu Oh ternyata ada teman saya di daerah di UIN lain Begitu juga yang Malaysia Oh ternyata ada teman saya dari Malaysia Di UIN Jakarta Misalnya UIN Lampung UIN-UIN yang lain Sehingga adanya hubungan itu Membuat mereka tidak merasa kesepian ya Apalagi jauh dari keluarga Jauh dari orang tua Jadi seperti itu Di samping untuk Pengembangan wawasan budaya juga Baik Sesuai namanya Gravitasi Global and Local Islamic International Festival and Academic International Season ini Bertujuan untuk mempromosikan ya Kekuatan dan kelebihan UIN Raden Fatah Palembang Terutama dengan distingsi peradaban Melayu Islamnya Di Asia ya Untuk menuju target capaian UIN Raden Fatah Palembang Di kaca internasional Yaitu unggul di Asia Tenggara Islamik Peradaban Melayu Islam ini merupakan program unggulan Di level S1, S2 maupun S3 Harapannya nanti kita bisa dikenal melalui Future Research and Collaboration di dunia internasional Program-program akademik ya Penelitian bersama dan pengabdian kepada masyarakat bersama Insya Allah akan menjadi daya tarik bagi UIN Raden Fatah Palembang Untuk dikenal di kaca internasional Ya tadi sejalan dengan pendapatnya Ibu Dr. Susi Terkait dengan acara Gravitasi ini Ini adalah sebuah acara yang luar biasa Yang diinisiasi oleh UIN Raden Fatah Palembang Tentunya ini bermanfaat tidak hanya untuk Institusi atau lembaga UIN Raden Fatah itu sendiri Untuk membranding UIN Raden Fatah adalah Sebuah perbuatan tinggi yang mempunyai reputasi internasional Sehingga layak dikunjungi dan layak berkolaborasi secara internasional pula Dan tentunya juga akan berdampak terhadap Pemberingkatan UIN Raden Fatah ke depannya Kemudian terkait dengan Palembang sendiri Kita tahu bahwa Palembang itu adalah sebuah kota peradaban Kota peradaban yang maju yang dimulai dari Keberadaan Kerajaan Sriwijaya Dan ini merupakan fakta sejarah Dan tentunya keberadaan Kerajaan Sriwijaya tersebut Memberikan ilmu lebih karena banyak peninggalan sejarah Di kota Palembang ini Yang tentunya bisa menjadi daya tarik wisatawan Untuk ke kota Palembang Kemudian juga Palembang sangat terkenal dengan Kulinernya Mpe-mpe Kemudian kapal selam Bahkan kita bisa makan kapal selam di sini ya Ini tentunya Dan bisa mencicipi model juga Dan ini tentunya menjadi Daya tarik yang luar biasa Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota Palembang ini Dan dengan inline dengan gravitasi tadi Bahwa kota Palembang itu layak dikunjungi oleh Mahasiswa internasional juga Mudah-mudahan ada sinergi yang sangat kuat Antara kota Palembang dengan Winda Denfata ini Untuk mendorong internasionalisasi di kota Palembang dan Winda Denfata Oke so let me Let me answer the question in Indonesia It's okay Awalnya sudah aku senang banget Berada di Universitas Wind Dan sudah aku ketemu sama banyak culture di Palembang Dan sudah menghalami banyak juga culture di Indonesia Selain Palembang juga Dan sudah ada makanan-makanannya Makanan khasnya Sudah makan pempek dan yang lain-lain Aku senang banget Ada di acara hari ini Sudah ketemu sama banyak juga kawan-kawan yang baru Alhamdulillah Rabbil Alamin Makasih banyak Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya Putri Ulandari Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!